Dan bergugam sampaikan update penutupan Indekarga Samkabungan di sesi kedua di perdagakan hari ini dimana mulai dari pembukaan sesi pertama hingga penutupan perdagakan di sesi kedua Indekarga Samkabungan lebih dominan bergerak di zona hijau Pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi untuk Indekarga Samkabungan di level 6810.109. Kemudian Indekarga Samkabungan di sepanjang perdagakan hari ini meskipun dominan bergerak di zona hijau Pemirsa namun pada perdagangan sesi pertama, tepatnya pada perdagangan pukul 11 siang tadi IHSG sempat bergerak ke zona merah dan sempat menyentuh ke level terendahnya di sepanjang perdagakan hari ini di 6.806.997. Kemudian Indekarga Samkabungan berbalik kembali ke zona hijau bahkan di penutupan sesi kedua di perdagakan hari ini tampaknya Indekarga Samkabungan ditarik ke atas dan ditutup di level di 0,43% di 6.839.454. Catatan penting yang mungkin bisa diperhatikan adalah level penutupan di sesi kedua di perdagakan hari ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagakan hari ini namun secara keseluruhan Indekarga Samkabungan belum mampu balik kembali menembus ke level 6.900an. Dari update penutupan Indekarga Samkabungan kita akan coba lihat beberapa data perdagakan lainnya yang berhasil diimpun oleh tim redasi kami Langsung saja kita ke grafis yang pertama kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya di perdagakan sesi kedua hari ini MNC 36 mengalami penguatan di 0,65% Jakarta Islamic Indek juga menguat di 0,51% LQ45 menguat di 0,41% dan ditutup di level 943.860 Selanjutnya bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini transportasi dan logistik memimpin penguatan di 1,30% properti juga menguat di 0,98% barang baku melemah dan menjadi pemberat bagi Indekarga Samkabungan dengan tertekan di 0,46% sementara konsumsi primer juga melemah di 0,36% Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan Tuffgainers dan menjadi penopang Indekarga Samkabungan di sepanjang perdagakan hari ini Tampaknya didominasi oleh perbankan BICAP Pemirsa BMRI ditutup di zona hijau di 10.050 BBRI juga menguat di 4.800 Telkom menguat dan tampaknya sudah menembus ke level 39 tepatnya di 3.960 Sementara untuk perbankan BICAP lainnya BBCA juga ikut memberikan kontribusi penguatan ditutup di level 8.750 Sementara posisi saham-saham yang justru mengalami pelemahan di penutupan sesi kedua di perdagakan hari ini dan menjadi pemberat bagi Indekarga Samkabungan yang masuk ke dalam deretan Tuffgainers dari komoditas ada MDKA hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 4.310 Autor Jack Bawah sepertinya Antam tampaknya masih melanjutkan pelemahan tapi masih bertahan di atas level 2 ribuan ditutup di 2040 Saham Bank Digital Arto masih melanjutkan pelemahan di 2.600 dan Medco hari ini juga tertekan di 1.055 Dari update pasar domestik kita akan coba lihat data terakhir dari beberapa burusa Asia yang berhasil dihempun oleh tim redasi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat dimana Nikai tidak melakukan aktivitas perdagangan sementara STM melemah di 0,78% di 3.207.4,37 Kospi Korea Selatan menguat di 0,89% di 2.439,09 dan Hang Seng melemah di 0,21% di 20.379,80 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.